Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memorial Jenderal Besar H.M. Soeharto dibangun sebagai penanda dan pengingat, serta wahana edukasi terkait Presiden Kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto. Presiden Soeharto memimpin paling lama dalam sejarah Indonesia modern. Ia peletak dasar strategi pembangunan setelah bertahap dan berkelanjutan, serta pemimpin paling berhasil mensejahterakan rakyat Indonesia. Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Di luar negeri, dikenal luas sebagai Smiling General, akrab pula dipanggil Pak Harto. Memorial Jenderal Besar H.M. Soeharto ini dirismikan pada tanggal 8 Juni 2013 yang bertepatan dengan tanggal dan bulan kelahiran Pak Harto. Dan dirismikan oleh Bapak Haji Prabu Sutejo, adik dari Soeharto, dan Ibu Hardi Yanti Hastuti, Putri Sulung Soeharto. Memorial dibangun di tanah kelahiran Pak Harto, Dusun Kemusuklor, Desa Argomulyo, Kecamatan Serdayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pak Harto seorang anak desa yang kemudian menjadi pejuang bagi bangsanya. Dikenal luas mampu mewujudkan perdamaian kawasan Asia Tenggara melalui inisiatifnya di kawasan Asia. Sebuah patung Jenderal Besar H.M. Soeharto yang terbuat dari perunggu setinggi 2,5 meter ini berdiri tegap menyambut para pengunjung begitu memasuki kerbang memorial. Sebelah kiri setelah memasuki pintu memorial, kita akan melihat kolam ikan. Terdapat patung anak kecil yang sedang mengembala kerbang, bertuliskan jawa Soeharto Ngguyang Kepul. Patung ini menggambarkan masa-masa kecil Soeharto di dalam kehidupannya di perdesaan, di desa kemusuk sebagai pengembala kerbau. Di dekat kolam, ada sebuah musola yang diatasnya terdapat tulisan Allah, memiliki filosofi bahwa manusia merupakan ciptaannya. Pak Harto juga hasil tempaan di bawah bimbingan Kiaida Riyadmo Wonokiri. Di dekat musola, terdapat relih falsafah dengan tulisan jawa dan patung Pak Soeharto sedang memasakkan sholat. Falsafah itu menjadi pedoman Pak Harto dalam memimpin bangsa ini. Kepemimpinan dalam falsafah jawa diungkapkan dalam tiga sa atau so-so-so. Sa pertama yang berbunyi, selalu sabar atineh, artinya seorang pemimpin hatinya harus selalu dalam keadaan sabar. Sa kedua, seorang pemimpin harus soleh dipolahi, artinya harus selalu taat beribadah kepada Allah. Sedangkan, sa ketiga, sareh timindae, artinya seorang pemimpin harus selalu diaksana dalam bersikap bertindak dalam negeri ini. Setelah melewati patung Soeharto, kita memasuki pendopo utama yang menjadi aula sewas 400 meter persegi. Biasanya digunakan untuk pusat informasi seputar memorial, tempat edukasi sejarah perjuangan Presiden Republik Indonesia ke-2, tempat memberi motivasi wawasan kebangsaan dan nasionalisme, maupun arena pagelaran seni dan pemutaran film sejarah bangsa. Sekarang, kita akan memasuki ke bagian yang penting dari museum, yaitu Diorama. Diorama dibangun di atas lahan yang dahulunya rumah tinggal kakek Pak Harto, yaitu Eyang Atmosudiro. Diorama dibagi menjadi 5 selasar, yakni selasar A, B, C, D, dan E. Di selasar A, kita dapat melihat gambaran ringkas perjuangan Pak Harto untuk bangsa dan negara Indonesia. Selasar B, disajikan informasi selangat umum 1 Maret 1949. Selangat umum 1 Maret 1949 merupakan puncak serang-serangan TNI bersama rakyat sebagai balasan terhadap agresi militer Belanda II ke Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Soeharto Muda waktu itu masih letnan kolona mempersiapkan dan memimpin serangan umum 1 Maret 1949. Keperhasilan serangan itu, Belanda angkat laki dari Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman menjuluki Letko Soeharto sebagai bunga pertempuran. Selasar C, menyajikan informasi pembebasan Irian Barat. Dalam pembebasan Irian Barat ini, Soeharto dibantu oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Belanda mengingkari janjinya mengembalikan Irian Barat 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Lebih dari 10 tahun upaya diplomasi mengalami kegagalan. Presiden Soekarno kemudian menoleh Jenderal Perangai yang paling cermalang, Presiden Soeharto. Perjuangan militer besar-besaran yang dilakukan Mai Jenderal Soeharto berhasil memaksa Belanda menyerah di meja perundingan di Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962. Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Selasar D, menceritakan pemberontakan G30 SPKI 1965. Partai Komunis Indonesia menskenario pembunuhan pimpinan TNI Angkatan Darat yang setia kepada Pancasila. Gerakan G30 SPKI 1965 juga mendesionerkan Ingenieur Soekarno dari kursi kepresidenan untuk digantikan dengan revolusi. Mai Jenderal Soeharto melalui sisa-sisa pasukan TNI di Ibu Kota yang setia kepada Pancasila melakukan perlawanan terhadap kudeta PKI. Mai Jenderal Soeharto berhasil membalik keadaan, kudeta PKI gagal kemudian PKI ditetapkan sebagai partai terlarang. Selasar M, menceritakan masa pembangunan atau dikenal masa Orgobari. Pada masa ini, Pak Harto berhasil melaksanakan dasar-dasar pembangunan bangsa setara bertahap dan berkelanjutan. Targetnya adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa yang kuat dalam pertanian atau daulat tangan dan didukung industri yang teguh atau berdaulat dalam industri. Pada akhir masa jabatannya, Presiden Soeharto berhasil membawa Indonesia sebagai macan Asia. Selain diorama, di dalam memorial juga ada petilasan rumah orang tua sekaligus tempat Pak Harto dilahirkan. Di belakang petilasan terdapat sumur keluarga Pak Harto yang umur yang lebih dari 130 tahun. Sumur ini sudah ada sejak Bapak Soeharto lahir. Tidak sedikit pengunjung memorial ingin merasakan kesegaran air sumur Pak Harto. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai pahlawannya, jeneral besar H.M. Soeharto. Inilah akhir dari feed kualitas ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!